Ibn Abbas mengatakan bahwa tidaklah diutus seorang Nabi kecuali masih berusia muda. Makanya kita yang masih muda ini adalah generasi yang akan menggantikan generasi yang sudah ada saat ini. Semoga para takmir, kalau di Jakarta DKM mungkin, para DKM diberi panjang umur oleh Allah, diberi kesehatan. Akan tetapi bukan berarti yang tua akan meninggal dulu, bisa jadi yang muda juga mati. Orang kalau makan rojak, mangganya bukan mangga yang tua, mangga yang muda yang diambil. Jadi kita ini bukan berarti yang tua bakal mati dulu tidak, akan tetapi biasanya. Karena yang tua itu lebih mendekati ke kematian, sebagaimana Rasul mengatakan usia 60-70 itu adalah usia umatku, maka yang muda ini akan punya kesempatan untuk menggantikan yang tua saat ini. Maka antum saat ini yang belajar, yang ngaji, yang hadir pengajian, sampai kadang-kadang pengajian sudah buyar masih di masjid, sehingga belum bisa move on-nya dari pengajian. Antum-antum ini akan menjadi pengganti-pengganti para ulama, para DKM, dan orang-orang yang berperan di dalam agama. Maka antum ini adalah harapan Islam untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Karena memang kata kalau sahabat Abdullah bin Abbas, tidaklah Nabi diotos kecuali masih muda. Di antaranya siapa? Nabi Ibrahim AS. Surat Al-Anbiya, mereka mengatakan orang-orang yang di zaman, orang-orang Namrud, itu mengatakan kita mendengar ada anak yang namanya Ibrahim, anak muda namanya Ibrahim. Itulah yang menghancurkan berhala yang ada di tempat peribadatan. Begitu pula Nabi Musa dan Nabi Yusuf, Nabi Yusuf malah lebih mudah lagi. Nabi Yusuf itu di satu riwayat dikatakan 12 tahun sudah ada Nabi. Riwayat yang mengatakan 19 tahun jadi Nabi. Sangat mudah, malah Rasul juga 40 tahun kan hitungannya masih muda. Jadi tidak ada, jadi rata-rata mereka seperti itu. Maka kita yang masih diberi usia muda oleh Allah, manfaatkan untuk bisa memberikan sesuatu untuk agama. Yang akan kita berikan untuk agama ini apa? Apa yang bisa kita berikan untuk agama ini? Rasulullah mengatakan kuno aliman, kalau bisa jadilah orang alim. Enggak bisa, au muta'aliman, jadilah santri. Muta'alim itu beda dengan mustamik. Muta'alim itu orang yang fokus hidupnya lebih dominan ke ilmu. Santri pondo, itu muta'alim. Karena hidupnya dia lebih banyak ke ngaji. Tapi mustamik itu orang yang momen hidupnya dengan kesibukan yang lain, kerja, menikah, sekolah, dan lain sebagainya. Tapi dia masih ada waktu untuk mendengar kajian. Kalau enggak bisa, au muhibban, jadilah pecinta. Jadi alim enggak bisa, jadi santri enggak bisa, jadi hadirin enggak bisa. Jadi muhib, apa muhib? Pecinta. Misalnya teman-teman mau pengajian, kemana? Mau kajian? Oh, aku sorry enggak bisa ikut. Pakai mobilku aja. Itu kan berarti muhib. Itu diikutkan nanti bersama para ulama. Kemana mas? Mau pengajian? Pengajian di mana? Di sana. Sound systemnya gimana? Waduh, enggak ada sound system. Oh, pakai aja sound system saya. Nah, itu diantaranya muhib. Pakai aja tempat saya, pakai aja ini saya, pakai aja mobil saya. Oh, saya nyumbang. Ini namanya muhib. Jangan sampai kita gak alim, gak muta'alim, gak mustami, gak muhib. Belas. Nul pudul. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan dakwa dan ilmu itu jangan sampai begitu. Karena semua yang hadirin ini, semuanya akan dibawa oleh Rasul masuk ke dalam surga. Siapa di sini yang berani masuk surga sendiri? GPS sudah enggak ada saat itu. Jangankan handphone baju aja gak pakai kita. Baju kan gak pakai. Dia mahsyar itu. Tapi tidak akan sempat untuk lihat. Gak sempat. Gak mungkin, gak sempat. Siti Aisyah pernah bertanya ke Rasul. Ya Rasul, kalau memang waktu itu kita semua tidak pakai baju. Lalu gimana aurat kita? Nabi Muhammad mengatakan, saking dahsyatnya saat itu, saking takutnya orang saat itu, mereka tidak sempat melihat ke aurat orang lain. Gak ada yang, waduh, gak ada. Saking takutnya saat itu. Kita akan ke mahsyar dan kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Karena setiap perpindahan alam itu, alam roh ke alam rohim. Kita gak tahu bagaimana alam rohim itu. Walaupun mungkin sembilan bulan itu ibu cerita, kamu dulu nak di perut nak nyikut. Kan gitu kan, kalau waktu istrinya hamil itu kan kadang-kadang anaknya gerak. Bapaknya itu kan dilihat, pak, pak, gerak, pak, gerak, pak. Bapak ingin kurang ngajar hari ini ya. Di perut, kakinya, sikutnya. Cuma gitu aja. Apa ada yang punya selfie waktu di dalam perutnya ibu? Tidak ada. Dan Anda tidak akan pernah bisa kembali ke sana. Tidak mungkin bisa kembali alam sebelum alam ini. Sekarang kita di dunia, tidak mungkin ke sebelumnya. Pokoknya kalau kita hidup itu, di alam-alam yang ditulis oleh Allah, roh, rohim, dunia, barzakh, mahsyar, akhirat. Mahsyar dan akhirat ini jadi satu. Itu setiap perpindahan alam, kita tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya dan tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Kita tidak tahu bagaimana rasanya di alam rohim. Kita tidak tahu apa yang terjadi di alam barzakh. Kuburan ini apa kita tidak tahu. Kalau yang golongan ini suster ngesot, suster keramas, suster jomblo itu, itu kan film. Kita tidak tahu barzakh itu bagaimana. Mahsyar itu seperti itu, kita tidak tahu. Maka tidak ada kemampuan manusia yang mengatakan bahwa saya tahu jalan menuju surga itu. Jalan ke rumah mertua saja, tidak tahu kok ada di surga. Yang tahu jalan menuju ke surga itu hanya Nabi Muhammad SAW. Maka berbuatlah baik ke Nabi Muhammad karena kita akan nanti ketemu dengan beliau. Setiap umatnya akan didatangi oleh beliau. Setiap umatnya akan didatangi oleh Nabi Muhammad. Kalau antum merasa dengan mendengar ucapan saya di dalam hati jendengan ada rasa begini. Mosok, saya seperti saya ini akan didatangi. Saya katakan iya walaupun seperti antum akan didatangi oleh Rasulullah. Di dalam surat ad-duha itu dikatakan oleh Nabi Muhammad. Allah berfirman, wala sawfayotika robbuka, akan diberikan oleh Allah kepadamu apa yang akan membuat engkau puas. Apa yang membuat Nabi Muhammad puas kalau semua umatnya sudah masuk surga. Berarti akan dicari satu persatu oleh Rasulullah SAW. Pasti laki perempuan akan dicari oleh Rasulullah. Kalau kita tidak bertemu Rasul, that's dangerous. That's not good. Tapi kalau Anda sudah bertemu dengan Rasul, Nah waktu bertemu Rasul itu apa yang Anda bawa untuk Rasul itu apa? Oh saya mu'adzin ya Rasul, dulu saya ini mu'adhan. Baik. Oh dulu saya ini birul waliden ya Rasul, saya dulu sama orang tua saya. Baik. Oh saya dulu tidak mau barang riba ya Rasul, karena saya lebih mementingkan apa yang kau sampaikan. Oh saya dulu bertahan tidak berzina ya Rasul, walaupun sudah seperti hati digoreng, tapi saya bertahan dengan kejomboluan saya sampai saya menikah. Ya Rasul, saya dulu suka mengadakan kajian. Ya Rasul, apa yang kita bawa untuk Nabi itu apa? Ya Rasul, saya dulu di Jakarta itu panas. Ya Rasul, saya tetap berjilbab. Ya Rasul, saya itu untuk aurat saya, padahal saya lebih cantik dari teman saya yang rambutnya dibuka. Kutu, kecowak banyak. Tapi dia buka aurat saya yang lebih cantik dari saya, bertahan untuk tidak membuka aurat. Kita harus bawa sesuatu untuk beliau itu. Lama salya Allah Muhammad. Jangan nanti kita datang ke Rasul, sholat tidak benar, birul waliden tidak, menikah tidak, adhan tidak bisa, jadi imam tidak bisa, mengajar tidak, belajar tidak, mustami tidak, muhib tidak, apa ya, pokoknya ambekan. Ya pokoknya bernapas saya ini ya. Jangan, kita harus punya sesuatu untuk Rasul, mumpung masih muda. Assalamualaikum Bersama Salisapa TV Sampai jumpa di video selanjutnya.